Intro Pasukan Beraja Sakti TNI, Terobos Sultan Markas OPM Apapun akan dilakukan tentara nasional Indonesia Demi menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Tak peduli harus menentang bahaya yang bisa merengut nyawa sendiri Seperti halnya yang dilakukan oleh anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini Batalion Infanteri 131 Beraja Sakti di tengah hutan Papua Dikutip dari akun Instagram resmi Yonip 131 Beraja Sakti Dipimpin oleh Hedda Infanteri Adi Suseno Anggota Postkopro Baru Satgas Pamtas Republik Indonesia dengan Papua Nugini Yonip 131 Melakukan patroli di tengah belantara bumi cenderawase Jelas bukan perkara yang mudah memasuki hutan Papua Untuk mengamankan patok perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini Selain kondisi hutan yang masih liar Para anggota Satgas Yonip 131 Beraja Sakti Juga harus waspada serangan kelompok separatis teroris Organisasi Papua Merdeka Selain melakukan patroli Para prajurit TNI yang tanda rat ini Juga mengecek patok perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini Hal tersebut dikompirmasi langsung oleh Wakil Komandan Satgas Pamtas Republik Indonesia dengan Papua Nugini Yonip 131 Mayor Infantri Ahmad Muzani Mengamankan wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini Demi menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI Ada salah satu tugas pokok Satgas Pamtas Yonip 131 Dalam menjaga tugasnya Satgas Pamtas Yonip 131 Wajib menjaga 6 patok perbatasan Di 6 lokasi yang berbeda Mulai dari patok MM1 Hingga patok MM3A Patroli patok ini dilaksanakan secara rutin Guna memastikan patok batas Republik Indonesia dengan Papua Nugini MM2,2 dalam kondisi aman Dan letaknya sesuai dengan koordinat Yang telah disepakati antara kedua negara Kata Mayor Infantri Ahmad Muzani Sebagai informasi Yonip 131 Beraja Sakti Merupakan satuan tempur infanteri Yang berada di bawah kendali Komando Resort Militer 032 Wira Beraja Komando Daerah Miter 1 Bukit Barisan Berdiri pada 26 April 1958 Yonip 131 Beraja Sakti Memiliki pengalaman tempur di sejumlah palagan Beberapa di antaranya adalah Operasi Penumpasan Pemberontakan Pemerintah Reporsioner Republik Indonesia Operasi Seroja di Timur Timur Dan Operasi Wibawa Penumpasan Gerakan Pengacau Kamanan Aceh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.